Kedua best of 3 series dan Rimsya masih diarah midlane memakai Eudora dan masih dipandu dengan caster kesayangan kalian tapi ingat selain ada Kornet dan juga Ranger Master kita berdua adalah Kornet. Emas, caster yang paling nyebelin tapi bikin rindu kalian semua. Oke, tapi kali ini Ayam Jago akan berada diarah midlane dan Ipin akan menggunakan Hellcut. Sudah lama aku tidak lihat Ipin menggunakan Hellcut bong Kornet. Yes, benar banget. Setelah sekian lama di Mingyu-Mingyu terakhir ini ya, Mingyu-Mingyu, mereka membiarkan Ipinnya memakai tank dan sekarang balik lagi ke Kornet dan pakai hero andalannya dulu. Benar banget. Hellcut. Hellcut. Tapi kali ini kita lihat di mana Warlord bakal masih dijaga oleh seorang Rims untuk mendapatkan blue buffnya tidak terlalu barbar seperti di game yang sebelumnya. Tapi Bravo bakal coba dipaksa oleh TZ dengan tamusnya dibonyokin kali ini baksianya Buk Kornet. Wow, benar-benar dikasih 2 buff juga untuk early game-nya. Yes. Hari itu dapetin 2 buff dan bahkan menuju ke arah atas sudah dapat level 4-nya. Yes. Rims, ngestun. Oke, diaras lagi, dipakai Flameshot juga. Insane-nya nggak bisa kemana-mana. First Blood langsung didapatkan oleh seorang Warlord. Di mana tadi funfakenya adalah Eudora tidak pernah dipiksa sekali di MPL Season 5 ini ya. Yes. Ini pertama kali. Benar banget. Pertama kalinya. Pertama kalinya. Luar biasa menggunakan Eudora Riscan sekali. Karena bisa. Di stun. Di petir. Di petir. Kasih Flameshot. Waduh. Langsung wakwaw. Tapi Bratz kali ini bakal coba mundur. Dan D-Pin langsung dapatkan seorang Bratz. Berhasil dipikup Bratz yang di arah top lane kali ini oleh pemain dari tim Geekbub. Dan Fall tidak berhasil dipikup sedangkan itu TZ mau kemana nggak boleh pulang. Langsung pasrah. Lepaskan saja side-nya di situ. Yes, benar banget. Langsung didapatkan juga satu untuk satu. Dan bahkan di arah atas juga masih bisa di-dev. Dengan menggunakan Rapid Boots ya. Eudora-nya biar bisa terbang cepat. Ngebiut. Tuh ngebut banget ya. Iya. Soalnya. Lihat cepat banget ngibrit dia. Iya karena Eudora-nya kan pakai rok. Dia harus pakai sepatu kenceng Bungkornet. Karena roknya diangkat kalau pakai sepatu cepat. Ramit Lins. Larknya begini. Langsung tiba-tiba di-mid loh. Cepat banget loh. Iya langsung cover si Warlord ya. Dan nggak kalah juga Fall pakai sepatu cepat juga. Dan oke di arah mid lane. Ih masih sabar ternyata. Masih mencoba untuk menunggu 16 detik lagi. Turtle akan muncul. Bisa-bisa hanya nih warna pakai Eudora. Aku masih mikir loh. Astaga. 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 Ini tinggal nunggu aja nih. Ada kombo. Oh udah level 4 nih ya. Yes. Thunderstruck. Apakah bikin stroke? Buka dia. Thunderstruck ini. Astaga. Tuh lihat ya. Diamanin dong. Lihat. Little Wanderer-nya diambil. Dikasih semburan petir. Sama seorang drips. Bener banget. Tapi kita lihat disini. Dari tim Bigothroth. Masih coba maksa. Dan bakal amanin. Dan apakah Brun sekali ini nggak pakai buff ya. Kalau dia bener-bener nggak pakai buff. Bener-bener boleh-boleh. Mantap-mantap nih warna. Cuma kayaknya wafer pertama doang. Biar dapetin level 4-nya cepat dari warlord-nya. Jadi memang strategi rotasinya lebih ke dari bawah save lane-nya Granger. Pindah ke Little Wanderer. Kemit lagi. Kemudian untuk yang keduanya dikasih buff. Tapi lihat disini udah ada Ipin langsung-langsung. Tapi masih ada wajah. Bakal ter-take down. Ada Thunderstruck. Fall masih bisa bersabar. Tapi Lord bakal mendapatkan satu warlord. Maksudnya bukan Bapak Lord ya. Yes. Bener banget. Lord yang kehilangan warnya. Bener juga. Tapi kali ini bisa dibilang dari Bigothroth lebih struggle ya. Untuk menghadapi tim dari Geekvamp Bung Cornet. Bener banget. Walaupun goldnya tidak berbeda cukup jauh. Dan bahkan mereka tidak bisa memaksakan untuk dapetin turtle ya. Bravo. Masih santoy aja. Ini dia. Badut sia kita. Iya. Badut sia Baxia. Tapi warlord kali ini masih belum mendapatkan poin kill cukup banyak. Lihat dilepas lagi. Dia lumayan takut akan keberadaan dari seorang Ayam Jago disana. Dan langsung ada desonatan dari seorang Brunch. Dikeker begitu saja. Ternyata ada Bravo disana. Dan berhasil diamankan satu drips-nya. Ayam Jago bakal coba diamankan. Warlord. Langsung ke arah Warlord. Dan lihat dia. Poin tersebut. Dan berhasil mendapatkan satu poin. Thunderstruck. Hampir saja membunuh seorang Ayam Jago. Kukuruyuk. Brunch menambahkan double kill. Yes. Benar banget. Diginya sayangnya tertumbang tadi. Padahal dia ada flame shot. Yang mungkin bisa ngamanin seorang Ayam Jago yang pakai kari. Yes. Benar banget. Ayam Jago pakai kari. Berada di mid. Tapi kali ini langsung objektif. Gmi Brunch menambahkan tarian di atas. Brunch coba maksa seorang TZ. TZ langsung mundur. Ada flame shot. Dan Dreams juga masih bisa gunain satu skill-nya. Atau fork light. Yes. S4 sama sekarang kedudukannya. Masih mencoba untuk dipaksakan dapetin buff dari Turtle. Dan tampaknya Brunch yang mungkin akan dapetin ya. Dengan menggunakan Rhapsody. Akhirnya. Satu hit lagi. Dan didapatkan Turtle-nya oleh seorang Brunch. Dua kali MVP. Dalam dua minggu berturut-turut. Inilah dia Brunch player dari Biggiton Alpha. Buset langsung di keker. Ngeliat orang dikit ditembak. Gak peduli apapun yang terjadi insting udah berada di sana. Deadly Poison Stinger Balom digunakan. Masih ada darkness aja. Oh my God. Gelap sekali Bung Konet. Gak kedengeran di situ tentunya ya. Gelap sekali tidak kedengeran. Kalau gelap itu gak kelihatan. Kalau gelap gak kedengeran. Kalau berisik gak kelihatan. Kalau berisik itu gak kedengeran. Oh iya salah maaf ya. Pantes aja kamu SD gak lulus. Terima kasih loh ya. Oh my God. Di sini luar biasa permain dari seorang Geekfarm. Tidak terlalu terburu-buru bermainnya. Masih lebih sabar lagi. Permainan dari tim Biggiton Alpha. Karena dia masih menunggu momentum. Untuk mendapatkan point kill untuk seorang Brunch. Tapi Brunch di arah top lane sendiri. Ipinnya apakah punya gelap kali ini. Belum ada Dark Knight tentunya dari arah bottom lane. Objektif gaming ke arah tarian. Bener banget. Dan sudah ada Warlord. Kita lihat di sini. Satu Synchro Vision saja. Dan juga satu Krono Death menumbangkan seorang Valir. Yes tapi kali ini lihat di arah top lane. Brunchnya cukup kesulitan menahan tiga orang. Bung Kornet. Langsung ada attack dari seorang Drifts. Dan lihat dipotong jalannya. Ada Drifts dan kawan-kawan sudah siap untuk menghadang seorang Ipin Bung Kornet di sana. Masih ada Darnet volume dikeluarkan. Tapi lihat fallnya. Mencoba untuk Flicker kabur juga. Bravo mengejar balik. Tapi tidak. Lebih memilih. Untuk fokus ke arah Touret di mid lane-nya. Gokil dipotong loh jalannya Bung Kornet. Lihat gak? Dia langsung dipotong kayak gitu. Dari tim Geek Fam gak bisa pulang. Untungnya masih ada satu jalan terakhir lewat top lane. Bener banget. Dan Buffet akan muncul sebentar lagi. Sudah ditongkrongin. Oleh teman-teman Biggeron Alpha. Dan sudah mulai muncul kali ini. Dibalas. Mau dikasih buffnya. Singro Vision dan mungkin masih ada. Oh enggak. Enggak ada retribution ternyata. Oke kita lihat di sini. Masih coba di jaga oleh Valdor. Bakal diambil sepertinya. Oh my God. Kelap banget gak. Kedengeran kali ini. Bakal coba dipaksa di arah belakang. Dan lihat damage yang besar banget. Tazen. Dan dikasih depan. Dream juga masih selamat. Dan juga di sana. Ki juga masih bisa selamat. Dan lihat Prans ya. Datang dengan tiba-tiba. Memberikan damage. Double kill. Warlock. Super substitution. Kalian dimasih coba untuk mendapatkan. Soraya Isti dengan Kronodest. Dan juga Syncro Vision yang membuatnya. Masih ada Ipin juga. Tapi lihat di sana. Terkena Thunderstruck. Dan bahkan Brans ya juga dapatin. Satu poin kill. Yes. Brans ya bakal lebih fat lagi kali ini. Lihat. Udah punya satu poin kill. Setidaknya Brans. Boleh lihat item sedikit. Oh nah replay dulu ya. Replay dulu ya. Ini warlocknya lihat. Gesit banget. Heit. Hei. 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 Tuh dapetin lagi. Double kill. Set. Kronerase. Ah enak banget loh. Bener banget tentunya disini. Ini agak sedikit maksa ya. Karena ada sharing torrent juga. Dan bagusnya dari Ipin tuh. Dia bener-bener ngincer di mana Harith nih. Yes bener banget. Dan tentunya kali ini. Lihat di mana di arah bottom line. Brans mendapatkan satu. Tapi Brans masih mau lebih. Ayap jaga. One shot one kill kali ini. Lihat palnya langsung gunain flickernya. Isting juga menggunakan flame shot untuk mengusir mundur seorang Brans. Gak bisa kemana-mana kali ini. Ipinnya pun kalau masuk. Gak cuma Brans. Dia bakal mati Bung Kornet. Bener banget. Dan di arah mid lane juga. Masih bisa ditahan. Dan masih bertiga sekarang. Bersama seorang Ki. Ada Dreams juga. Oh dia tau loh disitu. Di cek. Di cek. Oh di cek. Iya di cek. Oh pinter juga loh. Pinter juga ya. Bener banget. Jangan di dreams nih kecilnya makan ini. Sakatonic nih pinter dia. Jadi sebut CBA. Gak tau banget aku penjeng. Iya jangan. Aku takut sabar ya. Ngiang-ngiang. Sakatonic CBA. Gitu kan. Pokoknya yang ketawa sering minum kecilnya. Aduh. Yang ketawa udah tua ya. Iya ketawa udah liat tau. Kayak FD kita ketawa. Pasti umurnya udah di atas rata-rata. Iya rata-rata. Di atas gold per menit. Hadudu. Ipin dilewatin begitu aja. Dikolongin. Kayak main bola. Besok pake sarung dah. Biarkan di kolongin. Pokoknya dia. Yes dan. Ipinnya lebih milih untuk bersihin. Minin aja. Dia juga ini. Mereka sudah mulai barengan. Liat aja em jagonya cuy. Gila loh. Cuma kena dead sonata. Ya gak peduli. Brass nih ya. Ngeliat orang dikit aja. Kasarnya kupingnya. Keliatan nih. Di jewa rama Brass. Langsung ditembak disitu. Oh my god. Dia tuh kayak pemburu ulung. Dia pake langsung dengan kekerannya. Luar biasa. Oh my god. Udah mulai gelap lagi kali ini. Liat. Udah gelap gak. Kedengeran Ipin langsung kabur mundur. Dan sedangkan di arah bottom lane. TZ mencoba untuk mendapatkan. Turette. Dari team Bigger Throne Alpha. Yes bener banget. Mencoba untuk split push aja. Lord yang terhormat. Sudah mulai muncul di line of down. Yes bener banget. Selamat datang bapak Lord yang terhormat kali ini. Apakah bakal diamankan oleh tim dari Bigger Throne Alpha. Liat. Dreams nya punya buff. Dia gak punya buff aja. Setrumannya luar biasa. Apalagi kalau udah punya buff. Thunder stack nya. Bakal thunder stroke beneran. Kata Bang Cornet ya. Yes dan Valet udah mulai keliatan kali ini. Oh my god. Masih ada flicker untungnya ya. Padahal tadi udah di reverse time. Tapi masih ada white charge. Kemudian langsung flicker. Takut juga loh Valet kali ini. Bonyok juga loh Valet. Bonyok juga loh. Dan Ipin udah stand by disitu di position. Ipin stand by in position kali ini. Sedangkan Bravo masih berdangkan. Berantem satu lawan satu. Baku hantam gak kelar-kelar. Dari menit 0 sampai menit 10. Baku hantam. Terus Bung Cornet darah bottom lane. Oke Lord Keander hormat. Mulai dicolek-colek. Tapi di reset balik. Sudah ada immortality juga. Untuk mengamankan seorang Digi. Tapi kita lihat. Di arah mid lane nya. Dan bahkan di bawahnya juga di split ya. Bener banget di split. Tapi kali ini kita lihat. Kayaknya bakal dipaksain oleh tim Bigotron. Lihat. Udah ada Flameshoot. Ngecek dari seorang Dreams. Dan Ki bakal ngebuka jalan dimana Val berada. Udah mulai keberadaan Val diketahui oleh para pemain tim Bigotron Alpha. Tapi lucunya. Dari kedua tim gak ada yang punya retribution. Iya bener banget. Ini bakal bahaya banget kalau misalkan mereka memaksakan. Dan kita lihat intinya. Iya bener banget. Iya bener banget. Dia pakai kombonya lebih ke arah Eudora. Iya bener banget. Si wanita berrok yang sangat amat seksi. Iya bener banget. Ini cewek pakai rok mana-mana. Susah banget kan jalannya. Kasian banget ya. Terbang sih dia gak jalan. Iya bener banget. Tentunya lotnya udah makin keras lagi. Karena udah menit 12. Iya. Pas banget loh. Dan lotnya didapetin pas banget loh ini momennya. Iya sebenernya banget. Mereka lot di bawah menit 12. Dan mereka dapetin di atas 12. Pas. Lotnya gede. Iya. Oh dinungguin ternyata ya. Gokil loh. Oh pincar juga loh mikronya nih. Oh my god. Ditungguin dan berasa kali ini bakal coba diambil di take out. Tapi masih ada revintless dibuka oleh seorang Bravo menyelamatkan seorang brush dari kematian. Antara nungguin atau emang damage mereka. Kurang. Kurang. Jadi pas dapetin dia udah tinggal 2 kotak bar terakhir. Dan ini lotnya kalau katanya jermas udah makan rendang. Iya bener banget lotnya udah kenker banget tuh. Lihat tuh opungnya high loss udah berjalan di arah top lane kali ini. Bener banget membawa ini ya sapu ya. Pedang pedang sakti. Oh my god. Oh my god. Luar biasa kali ini kita lihat dimana. Udah langsung ke arah tuh. Brush bukul nembak gak peduli ada apa disana. Mau ada burung. Mau ada ayam. Mau ada siapa juga ditembak disitu. Dan menuju ke arah atas. Oh my god. Setengah darah one hit bukulnya dari seorang brush. Sekali dia bakal menuju ke arah ini Bitter. Apakah ini akan menjadi end untuk tim Geek Fam. But no. Hanya ini Bitter di arah mid yang lepas. Ini bakal lepas semua tuh rednya. Di arah bottom lane. Ini wave nya masih gede di bawah. Dan di atas brush nya juga udah mulai masuk. Dan lihat Haritz nya. Haritz nya juga sendirian di arah bawah. Ngespeed dan bahkan dari tim Geek Fam tidak berani untuk maju. Dark Nightfall juga belum dikeluarkan. Langwar Law sendirian. Belum dikeluarkan Zaman Force juga. Lihat mulai masuk juga ada diincar. Oh udah dikelapin kali ini gak kedengeran. Udah mulai mendapatkan satu lagi. Ipin ke arah Dream. Tapi masih ada time journey. Dilihat Warlock nya. Super Substitution. Berhasil mendapatkan satu. Masih mau lebih Warlock tidak tertake down. Sedangkan dari tim Geek Fam harus kehilangan dua. Ditambah Ipin dapetin satu poin lagi. Ipin dapetin lima poin kill tanpa terpikok. Pinter banget. Satu pertanyaan aku yang selalu terngiang di otakku sekarang. Kenapa Ipin nya selalu ngincer Dreams? Ya mau gak mau. Dreams paling lembek. Itu kalau dia tadi masuk pas time journey nya abis. Itu bakal dapetin Harit. Tapi dia lebih milih untuk Dreams. Selalu kombonya dipake buat Dreams. Tuh liat nih. Set tuh. Yes. Mungkin nih. Ini padahal momen buat dia harusnya. Kalau Ipin lebih sabar lagi. Mereka akan. Ini wipe out nih sih harusnya. Dapet momen. Dapet momen banget. Tapi dia lebih ngincer ke arah Dreams nya. Emang Eudora itu lebih menggoda ternyata. Iya ditambah lagi Bung Gornet. Ini adalah salah satu pepatah mengatakan high risk high return. Jadi resiko yang tinggi didapatkan bakal dapetin hadiah yang tinggi. Cuma Ipin lebih bermain aman untuk kali ini. Setidaknya minimal dia dapetin satu aja. Yes bener banget. Dan ini adalah satu fakta menarik juga. Ternyata. Eudora itu lebih cantik daripada Harith. Yes bener banget. Karena Harith itu adalah laki-laki kecil gondrong tentunya. Iya. Eudora lebih menggoda dengan sexy rock nya tentunya kali ini ya. Oke long shot back. Dark Knight Paul. Lihat sayang sekali one chance nya agak miss. Tapi disini dari seorang key nya belum mengeluarkan danger nya. Dan mungkin akan dikeluarkan sekarang. Ipin nya sabar menunggu di belakang. Dan bahkan di telekin sing nya juga harus tumbang. Oh my god. Oh my god kali ini lihat zaman fourth crown. Sakit banget double kill didapatkan. Hanya tersisa seorang TZ. TZ. Sepertinya gak bisa berbuat banyak kali ini. Dan akankah menjadi poin untuk tim Bigger Throne Alpha. Oh my god. Lihat bravo nya. Sudah muter-muter dan inilah dia. Oh my god. Top class man kita. Bigger Throne Alpha. Wipe out. Dan tidak bisa dibukiri. Bigger Throne dengan traffic seperti apapun. memberikan kejutan yang luar biasa. Dan masih mengukuhkan posisi bertengker di top class man NPL ID season kelima. Masih betah banget berada di atas. Tidak mau turun satu peringkat pun. Dan dia berhasil menumbangkan GeekFab dengan poin full. 2-0. Akankah Bigger Throne bertemu Onyx di langit kan katanya Onyx di langit. Dia lagi terbang ke atas nih kali ini Bigger Throne. Bigger Throne robot penggunakan.